Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau batas pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat paling lambat dilakukan pada 20 Juli. Untuk itu, para penyelenggara platform digital diminta untuk segera mendaftar agar tidak terkena sanksi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Di sisi lain, masih banyak nama-nama penyelenggara sistem elektronik lingkup privat populer yang belum mendaftar, termasuk Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Telegram, Zoom, dan Youtube. Kepada mereka, jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengingatkan untuk segera melakukan pendaftaran. Sebagaimana tercantum dalam sudar edaran Menkomunikasi nomor 3 tahun 2022 tentang tanggal efektif pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Dengan batas waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik privat domestik maupun asing hingga 20 Juli mendatang. Jika sampai batas waktu yang ditentukan mereka tidak mendaftar, maka pihaknya akan memberikan teguran, sanksi, hingga pemutusan akses. Setelah menerima permintaan atau setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PSE lingkup privat dan domestik asing sesuai bidang usaha sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dilakukannya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik Indonesia, jelas Dedi, akan bisa mendapatkan sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik yang ada di tanah air. Penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar juga dapat didorong untuk ikut menjaga ruang digital Indonesia, baik penggunaan internet maupun platform agar tetap positif dan produktif. Terima kasih.